Apa sih penilaian produk atau unjuk kerja itu? Nah ini dependensinya atau lebih jelasan disini deh Nah ini dia Jadi kan kawan untuk penilaian kompetisi keterampilan sebetulnya ya Jadi unjuk kerja ataupun produk itu ada di penilaian kompetisi keterampilan Dan materi ini lebih jelasan silahkan kawan-kawan secing di paramedic board nomor 104 tahun 2014 Kalau nggak salah ya atau 22 boleh tahun 2016 itu yang terbarunya Bahwa untuk kepatisi keterampilan, keterampilan itu terdiri di atas keterampilan abstrak sama konkret Nah penilaian yang bisa dilakukan dengan unjuk kerja Apa sih unjuk kerja itu? Bisa disebut kinerja atau praktik Yaitu cara kita mengamati kegiatan pesadidik dalam melakukan sesuatu Nah jadi pesadidik melakukan sesuatu kita mengamati Nah dinilai dengan proses pengamatan Jadi penilaiannya dengan proses pengamatan kawan-kawan ya Contohnya seperti praktikum di lab Ya itu masuknya ke penilaian unjuk kerja Kemudian Praktik ibadah juga kawan-kawan ya Praktik olahraga juga bisa Presensi, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi juga sama Nah Untuk penilaian unjuk kerja itu kita perlu memperhatikan hal berikut Satu langkah-langkah kinerja yang perlu diperlakukan Untuk menunjukkan kerja di suatu kompetensi katanya ya Jadi langkah-langkah kinerja yang perlu kita perhatikan Kemudian kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai Dan berikutnya Oke Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak Jadi kita saat melakukan penilaian kerja Jangan Menilai banyak kemampuan Karena itu akan menyulitkan kita sebagai penilai Karena proses penilainya hanya dengan mengamati gangguannya Jadi nanti banyak aspek yang harus kita tulis di sana Kemudian kemampuan yang akan dinilai Berikutnya diurutkan bersama langkah pekerjaan Hal-hal yang harus diperhatikan Oke itu dia Contoh misalkan Kalau kita mau menilai kemampuan berbicara Maka Unjuk kerjaannya itu bisa berpidato Bercerita Sama wawancara Atau bisa juga diskusi Makanya kalau kita mau dengan pengamati Di pengamatan semuanya Kalau kita akan menilai Misalkan Kemampuan berseridik dalam menggunakan alat dan man praktikum Berarti ya praktik olahraga Seni budaya Bisa ya Nah itu Tentang pengamatan gerak dan penggunaan Penggunaan alat olahraga gitu ya Kalau yang mau diamatinya Tentang penggunaan alat dan man praktikum Nah Untuk mengamati unjuk kerja Atau kini-kini praktik ini Persadidik bisa kita menggunakan instrumen yang digunakan Atau beginilah bahasa jelasnya Instrumen yang bisa digunakan Untuk melakukan penilaian unjuk kerja ini Satu dengan daftar checklist Ya Contoh daftar checklist seperti ini formatnya ya Ada nama persadidik Kemudian Aspek yang dimatinya apa Nah Yang dimaksud tadi Jangan banyak kemampuannya lukur ini Kayaknya ini 4 Cukuplah gitu Misalkan kalau mau 10 Wah lama gitu Kasian gitu Kepada gurunya gitu ya Karena akan menyulitkan kita Dalam lakukan penilaian Jadi jangan banyak-banyak Cukup 4 aja Misalkan apa yang dinilai ini Penggunakan jazz lab Ini berarti praktikum ya Praktik di lab tuh Makanya bener kan Untuk praktik di lab gitu ya Apakah dia menggunakan praktikum Si Andi ini Ya Kalau ya Pakai tulis seperti ya Membaca persadidik Boleh Ternyata dia membaca persadidik Terus membersihkan alat Iya Menyimpan alat pada tempatnya Juga iya Gitu Nah Kalau si Bobby Ternyata ini tidak menggunakan jazz lab Berarti tidak Gitu ya Tidak membaca Ini juga sama Membersihkan alat Karena dia malas Enggak gitu Menyimpan alat Apalagi Tidak Nah Ini berarti Jawabannya hanya ya Dan tidak benar atau salah Gitu Atau Kalau mau pakai checklist Gitu ya Atau bisa pakai skala penilaian Misalkan mau nilai rentang Yang kita pakai 4 Sampai 1 1 sampai 4 Gitu Nilai 4 untuk Ya yang sangat baik 3 itu kalau baik Kemudian 2 cukup 1 kurang Nah ini contoh formatnya Format instrumen penilaian praktik olahraga bola poli Ini Contoh cara service Misalkan Si Anton Cara service ini bagus Berarti 4 Boleh itu pakai rentang Cara passing grade Eh cara passing atasnya Tiga Tiga bisa kan Passing bawahnya Dua Semesnya gak bisa Satu Cara block Apalagi ini satu Gitu Boleh Nanti Ditulis pakai checklist Di isinya pakai checklist Gitu ya Kemudian 4 sangat baik Sangat baik Tiga itu baik Cukup Dan kurang Gitu kan Nanti dirata-ratakan Baru dihitung Gitu ya Kalau mau dikali 100 Tinggal dikali 100 aja Gitu Ya oke Nah selanjutnya Nah selanjutnya penilaian proyek Apa sih penilaian proyek Penilaian proyek itu adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui Pemahaman Atau kemampuan mengaplikasi Atau kemampuan menyerdiki Dan kemampuan menginformasikan sesuatu hal secara jelas Itu proyek Ya Penilaian ini Mulai dilakukan mulai dari perencanaan Kemudian harus ada perencanaan dulu Kemudian pelaksanaan Sampai ada pelaporan Makanya guru perlu menetapkan hal atau tahapan yang perlu dinilai Seperti apa Penyusunan desain Kemudian Pengumpulan data Analisis data Penyiapan laporan tertulis Sebaik secara lisan Boleh Itu motif tertulis Boleh Nah Dalam melakukan penilaiannya Kita bisa menggunakan rubrik Ini Kalau untuk proyek Ya rubriknya Contoh ini rubriknya Contoh format rubrik Untuk melakukan penilaian proyek Sekian diamati apa Dimulai dari persiapan kan Kemudian pelaksanaan Sama pelaporan tertulis Jadi Dia nilainya Kriteria dan skor Kita bisa kasih rentang nilainya Satu sampai empat Nilai satu Jika memuat tujuan Topik dan alasan Nilai dua Berarti lebih bagus dari satu Jika memuat tujuan Topik alasan dan tempat penelitian Oke Tiga Jika memuat tujuan Topik alasan tempat penelitian Dan responden Keempat Nilai empat Kalau jika memuat tujuan Topik alasan tempat penelitian Oke Sampai daftar pertanyaan Gitu Ini contoh Torbrik Ya kawan-kawan Peraksanannya gimana Nilai empat itu jika data diperoleh lengkap Terstruktur dan setujuan Kalau pelaporannya gimana Jika pembahasan data Sesuai tujuan penelitian Dan membuat simpulan dan saran yang terlepas Ini nilai empat Jadi ada rubriknya kawan-kawan Kalau untuk menilai penilai proyek Itu Pelaksanaannya Jika diperoleh data lengkap Nilai tiga nih Oke lanjut next Kalau produk Nih tadi pasangan apa nih Pasangan proyeknya Jadi ada Unjuk kerja Atau kinerja Atau praktek Kemudian ada proyek Sama Berikutnya adalah Produk Penilaian produk itu adalah Penilaian yang meliputi Kemampuan pesan didik Membuat produk-produk Nih Atau teknologi Seperti Makanan Misalkan ya Contohnya Biasanya nih Kaitannya dengan guru biologi nih Ya Guru ipak Membuat tempe Kue Kue di prakarya Bisa ini Kalau di SMA itu ya Asinan Baso Nata dekoko Pakaian sarana kebersihan Contoh Sabun Misalkannya pasta gigi Cairan pas bersih Dan lain Teknologi Contoh Misalkan Adaptor Biar listrik Nah Kalau ada Batik fisika Ini kaitannya ya Kari-kari seni Contoh Patung Lukisan Gambar Dan barang-barang Terbuat dari Kain Kayu Krami Plastik Atau logam Itu produk Nih Ya Pedirin produk itu Kaitannya dengan Bagaimana Dia menghasilkan Suatu produk Gitu ya Produk tempe Kue Tahu Misalkan ya Oncom Gitu Oncom Gitu ya Kalian Gitu ya Pengembangan produk Meliputi Tiga tahap Dan setiap tahap Perlu didakan penilaian Yaitu tahap persiapan Sama Jadi tahap persiapan Jadi ada Tiga tahap Kayak Apa persen Bukan Proyek Ya Meliputi Penilaian Kemampuan peserta Dik Dalam Merancarkan Menggali Dan mengembangkan Gaksan Menasihkan produk Itu mulai Persiapan Kemudian Pembuatan Tadi Pelaksanaan Gini Pembuatannya Gimana Prosesnya Meliputi Bagaimana Pesedik Menyeleksi Dalam menyeleksi Dan menggunakan Bahan alat teknik Gitu Dan Tahap penilaian produk Meliputi penilaian produk Yang dihasilkan Pesedik Sesuai kriteria Ini Tahap kan Misalnya Berdasarkan Tampilan Fungsi Dan etika Gitu Berikutnya Penilaian produk Biasanya menggunakan Cara analitik Atau holistik Cara analitik Ini apa Yaitu Berdasarkan Aspek produk Biasanya Lakukan terhadap Semua kriteria Yang terdapat Pada semua Tahap Proses Pengembangan Tahap Persiapan Pembuatan produk Penilaian produk Cara analitik Jadi Penilaian produk Bisa menggunakan Cara analitik Atau holistik Kalau cara analitik Itu mulai Dari persiapan Kemudian Pembuatan produk Dan penilaian produk Kalau cara holistik Itu berdasarkan Kesan Keseluruhan Dari produk Biasanya Lakukan hanya Pada tahap Penilaian produk Jadi Kesannya gimana Enak gak Kalau makanan Gitu Bagus gak Hasilnya Gitu Contoh penilaian produk Permatnya Kayak ini Misalkan Mata pejaran kimia Membuat sabun Nama peserta didik Siapa Disini Kelas berapa Misalkan Mengakil Disini Mengakil Kelas Berapa dia Kelas 10 Atau kelas Ya 10 SEM Biasakan dia Perencanaan bahan K1 Ini Skornya berapa Ini kurang atas Sebetulnya Perencanaannya Gimana Sertok Skor maksimumnya 4 Aspek yang dinilai Disesuaikan dengan Jenis produk yang dibuat Jadi aspeknya Disesuaikan dengan Produk yang dibuat Mulai dari perencanaan Skor diberikan Tergantung dari Ketepatan Dan Kelengkapan jawaban Yang diberikan Semakin lengkap Dan tepat jawaban Semakin tinggi Perencanaan skor Persiap Proses pembuatannya Persiapan alat tambahan Gimana Ternyata sempurna Teknik perlahannya Bagus 4 Keamanan Keselamatan Dan kebersihannya Gimana Kalau tidak bersih Berarti 3 Kurang bersih Hasilnya Gimana Bentuk fisiknya Bagus Misalkan Bahannya Ternyata kurang Bagus Misalkan Ada Jat kimia Yang berbahaya Ini Kita Bisa di dua Warnanya Ternyata Bagus Menarik Misalkan Kewanginya Bagus Juga Kebaruan Kurang baru Misalkan Dari yang baru Misalkan Dua Nanti Di total Dibagi skor maksimal Kalau mau suka 100 X 100 Itu contohnya Dan Berikutnya Ada portofolio Kalau portofolio Gimana Portofolio Itu berdasarnya Menilai karya Karya pesadidik Secara individu Pada satu periode Untuk suatu mata pelajaran Akhir suatu periode Hasil karya Tersebut Dikumpukan Dan dinilai oleh guru Dan pesadidik Sendiri Oke Jadi bisa dinilai oleh guru Dan juga pesadidik Sendiri Jadi portofolio Itu berdasarnya adalah Menilai karya-karya pesadidik Secara individu Pada suatu periode Menilai karya-karya pesadidik Secara individu Pada suatu periode Untuk suatu mata pelajaran Oke Informasi perkembangan tersebut Guru dan pesadidik Sendiri dapat menilai Perkembangan kemampuan Pada saat didik Dan terus menerus Melakukan perbaikan Jadi gini Dikumpukan Hasil ulangan Misalkan ya Dikumpukan Ulangan ke satu Berapa Misalkan 70 Orang kedua Ternyata naik Tuh kan Orang ketiga Ternyata 90 naik Terus sampai 100 Atau bisa juga turun Misalkan ya Berarti ini naik terus Berarti perkembangannya bagus Jadi prosesnya Untuk menilai Perkembangan kemampuan Pada saat didik Kalau bagaimana Kalau misalkan Dari 80 90 Tapi turun 60 Ini bisa dicek juga Penggunaannya Untuk bagaimana nih Dimana nih Berarti dia mengalami Proses kesulitan belajar Apa yang menyembah buahnya Bisa digali Untuk Terus menerus Melakukan perbaikan Katanya ya Demakan beginian Protokolio dapat Memperlihatkan Dinamika kemampuan belajar Melalui sekumpulan Karyanya Antara lain Karangan Puisi Surat Komposisi Musik Gambar Foto Lukisan Resensi Laporan Penelitian Senopsi Dan karya nyata Ini Pesadik Karya nyata Yang diperoleh Dari pengalaman Bisa juga Dalam bentuk nilai Boleh Kumpulan nilai Ulangan Boleh Sedaranya Segitu Tapi Satu Di kumpulan Atau karya terbaik Dari Tadi Yang Proyek Produk Ataupun Tunjuk kerja Itu boleh Itu juga Kumpulan dan simpan Hasil kerja Pesadik Dalam Satu map Dimasukkan Pake map Senelector Bisa bagusnya Pake map Senelector Beri tangga Pembuatan Beri tangga Tangga Berapa Kenapa Untuk menunjukkan Membenahkan kita Mencari tahu Proses Kemajuan Pesadik Dalam belajar Tentukan Kriteria Untuk menilai Hasil kerja Pesadik Kriteriannya Minta pesadik Untuk menilai Hasil kerja Mereka Secara bersenamungan Bagi yang kurang Dari kesempatan Memperbaiki karyanya Beri yang kurang Beri kesempatan Memperbaikikannya Jadi Beri kesempatan Untuk memperbaikikannya Tentukan Dia kewaktunya Bila perlu Jadwakan Teman Dengan orang tua Dijadwakan Nanti Atau Bila juga Ada beberapa Disini Portual ini Setelah dimasukkan Kedalam Maps Senelector Disini Ada Format Misalkan Diketahui Orang tua Tanda tangan Orang tua Nanti Biar Orang tua Juga Memantau Perkembangan Anak Didiknya Apakah Mengalami Kemajuan Belajar Atau Kemenduran Kita Contoh Format Penilaian Portopolio Kompetir Dasarnya Yang mana Menulis Sekarang Deskriptif Misalkan Periode Tengah 30 Juli Sama Agustus Tata Bahasan Bagaimana Aspek Nilain Tata Bahasan Kosa Katanya Gimana Kelempakan Gagasan Gimana Sesematika Penulisannya Gimana Keterangan Kalau Disi Boleh Diterangan Misalkan Ini Kurang Maksima Boleh Kalau Nggak Disi Juga Nggak Apa Kemudian Membuat Resensi Ajaran Bahasa Indonesia Tata Bahasanya Gimana Kemudian Kewasa Katanya Keperti Apa Kemudian Lima Ada Selain Melayu Kompetisi Pengetahuan Penilaian Tertulis Juga Penilaian Tertulis Ya Juga Digunakan Untuk Menilai Kompetisi Keterampilan Jadi Selain Pengetahuan Bisa Untuk Keterampilan Seperti Mulai Sekarangan Mulai Kaporan Dan Mulai Sekorat Contoh Penilaian Ini Kayak Gini Oke Harian Itu Biasanya Setiap Akhir Kade Kemudian Ulangan Semester Pada Minggu Tujuh Semester Sebetulnya Sempat Dihilangkan Karena Ini Sudah Include Di Sini Katanya Ujian Sekolah Sudah Tahuan Proses Penilaian Proses Dilakukan Pernihan Sepenjang Tahun Ini Ada Penilaian Diri Kalau Penilaian Diri Itu Bisa Dilakukan Pada Akhir Setiap Semester Sebetulnya Penilaian Diri Itu Misalkan Penilaian Diri Itu Pake Rubrik Juga Ini Bagusnya Pake Rubrikan Kita Bikin Rubrik Masuk Disini